Hai menurut informasi yang kami dapat Pangeran Wiraguna adalah salah satu tokoh yang terkenal di kota Jakarta diakini lokasi makam yang sekarang adalah tempat tinggal Pangeran Wiraguna di masa lalu masyarakat setempat pun menyebutkan dengan nama kompi julukan yang diberikan oleh orang yang bertahui pada zaman dulu yang berarti seseorang yang dituakan atau dihormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini kita pemuda sudah berada di perjalanan Jakarta Selatan yang bersiarah ke makam Pangeran Wiraguna dan jangan lupa untuk sahabat channel untuk memberikan gunanya subscribe like comment and share kami mengucapkan banyak terima kasih pada sahabat channel dan sabang sama dengan profe yang sudah memberikan gunungan agar miterpada untuk maju berkembang dengan kita mari kita ikuti selesai perjalanan kami di makam Pangeran Wiraguna misteri Pangeran Wiraguna menjadi salah satu fenomenal siapa saja berhak percaya atau tidak suatu cerita makam Pangeran Wiraguna ini pun layak masuk dalam daftar dari sisi lain kota Jakarta Mari kita ikuti telusuri perjalanan mitra pemuda untuk menuju ke makam pangeran Wiraguna baik sahabat channel rasanya ini kita ini sudah berada di makam umum ini pagernya ya tapi dimana keberadanya tapi kalau kita melihat itu ada sebuah kanca kan kemungkinan besar ini kayaknya pintu dari gedungnya karena disana ada gedungnya aksesnya pintu keluar disini kita bisa melihat makam umum gimana keberadaan makam Pangeran Wiraguna gimana keberadaan dari makam Pangeran Wiraguna baik sahabat channel jangan lupa tidak henti-hentinya untuk memberikan dukungan kepada mitra pemuda channel terus lalu memberikan subscribe like comment and share dan the ziarah ini salah satunya yang kita lakukan oleh mitra pemuda kita selalu berkunjung selalu bertemu dengan makam makam-makam yang memang nanti akhirnya suatu saat kita akan mengalami hal yang sama ini adalah tempat peristirahatan kita tempat peristirahatan kita yang sangat abadi yang kita akan tinggalkan dunia harta dan tahta ini adalah salah satu tempat kaum muslimin yang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena berziarah ini adalah salah satunya adalah mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan kematian sehingga kesombongan dan keangkuhan itu sesungguhnya adalah hal yang tidak perlu kita lakukan sesungguhnya manusia pada hakikatnya akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun terkecuali amal ibadah dan amal usulnya baik sahabat channel disini yang kita lihat ada sebuah jalan akses jalan tapi tanjakannya luar biasa ya saya akan memilih yang sekiranya aman buat saya untuk menanjak sebelah sini aja suasananya sangat sekali sendirian ya tidak ada orang segitu pun adanya hanya ayam ayam yang gantang ayam jantang baik sahabat channel kita sudah melihat ada sebuah bangunan berwarna hijau kemungkinan besar ini adalah bangunan dari Pangeran Wiraguna masanya bagus sekali pohonnya juga bagus hijau jauh dari pemukiman warga ya bisa dilihat ya baik sahabat channel selanjutnya kita sudah berada di halaman yaitu makam Pangeran Wiraguna yang bisa kami gambarkan disini di sekitaran makam ini bahwa makam dari Pangeran Wiraguna ini dekat sekali dengan gedung-gedung perkantoran dan banyak juga sekali pohon-pohon hijau yang segar dan sahabat channel kita bisa gambarkan bahwa pagi hari ini cuaca sangat cerah sekali sangat terang di sini kita bisa menggambarkan kondisi keberadaan dari makam Pangeran Wiraguna dan perlu diketahui bahwa sahabat channel bahwa Pangeran Wiraguna ini adalah salah satu ulama toko agama dan beliau adalah juga merupakan orang yang sakti menurut informasi yang kami baca bahwa beliau itu dulu adalah orang yang suka menyembuhkan penyakit baik sahabat channel kita sudah berada di halaman kita sudah disambut dengan air mineral yang fungsinya air mineral ini dipergunakan untuk para penziarah yang mungkin yang sedang berziarah beliau inginkah minum atau haus sudah disediakan lalu kita melihat disini sahabat channel disini adalah bisa kita gambarkan bahwa disini lampunya masih menyala dan atap dari makam Pangeran Wiraguna ini sangat sekali kokoh dia masih terbuat dari kayu dan genteng dengan arsitektur bangunannya itu seperti sekali kaya musola arsitektur bangunannya menyerupai seperti musola berwarna hijau lalu di bawahnya diberikan ubin batu alam baik sahabat channel kita bisa menggambarkan disini bahwasannya disini bahwa tujuan berziarah di depan pintu dari makam Pangeran Wiraguna bahwa mengingat kematian yang kedua menuju anak yang soleh dan ketiga menuju syukur kepada Allah dan yang keempat adalah menuju kemuliaan di sisi Allah dan disini pun kita melihat ada sebuah bacaan kita bacakan bahwa disini adalah salah satunya adalah struktur cagar budaya makam Pangeran Wiraguna yang dilindungi undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya disini menjelaskan bahwa sahabat channel bahwa Pangeran Wiraguna adalah seorang Belanda kelahiran Stanwych dengan nama Hendrik Lukas Kardil yang berprofesi sebagai arsitek Sultan Haji dari Banten memberikan gelar terhormat itu karena ia membantu membangun kembali sebagian keraton serosohan yang terbakar pada tahun 1675 dan bangunan lainnya baik sahabat channel ini pun ada tulisan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan ini sudah masuk kepada cagar budaya baik lalu kita bisa melihat di sekelilingnya ini selain kita melihat bahwa makam dari Pangeran Wiraguna ini berada di perkotaan yaitu Jalan Kejaten Jakarta Selatan masih banyak, masih terlihat disini gedung-gedung mewah atau gedung-gedung perkantoran dan sekali lagi bahwasannya Mitra Pemuda selalu memberikan wajangan bahwa kematian itu manusia itu akan mengalami sebuah kematian untuk itu berziarah adalah salah satu bentuk kita untuk mengingat kematian dan halnya bahwa segala sesuatu yang kita cari di dunia ini perlu diingat tidak akan menjadi hal yang ada di karena sesuatu yang akan kita bawa yang akan abadi adalah salah satunya adalah amal yang soleh baik sahabat channel mungkin kita akan melihat keberadaan dari makam Wiraguna kita sudah berada tepatnya persis di depan pintu makam Pangeran Wiraguna salah satu wali Allah yang menyebarkan agama Islam baik sahabat channel disini kita akan coba membukanya Assalamualaikum tampak terlihat disini sahabat channel terkunci kami juga sudah melihat disekitaran sini kami sudah mencari tidak ada seseorang pun yang memang kita ingin tahu bahwasannya di dalam dari Pangeran Wiraguna ini seperti apa tapi kondisi yang kita gambarkan saat ini kepada sahabat channel bahwa pintu ini terkunci baik sahabat channel kita tidak lepas bahwasannya kita sudah bertujuan mitra pemuda sudah memberikan tujuannya untuk berziarah ke makam Pangeran Wiraguna dan disini pun kita mengenang bahwa salah satu tokoh agama bahwa Pangeran Wiraguna adalah salah satu pejuang bahkan ulama yang memang berasal dari Belanda baik kita akan mendoakan sejenak kepada wali Allah yaitu makam Pangeran Wiraguna ini semoga beliau selalu mendapatkan keberkahan dan kepenangan dari Allah SWT demikian penelusuran kami di makam Pangeran Wiraguna sebelum kami mengakhiri jangan lupa beri dukungan subscribe like komen and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati